hai 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 jumpa lagi bersama saya dari bengkel Bian Bodekin dan kembali lagi di proyek rumahan kali ini kita sedang melakukan pengerjaan untuk mobil Alphard nah ini Alphard nya masih baru banget masih fresh banget kita sedang melakukan pembongkaran dan khususnya untuk di bagian bumper depan akan kita upgrade dan mobil ini adalah versi tipe ATPM yang akan kita upgrade menjadi versi yang SC nah si bapaknya supaya hasil mobilnya ini enggak kelihatan eh standaran lagi dan enggak mau disaingin dengan mobil-mobil lainnya jadi supaya penampilannya itu juga berbeda dan itulah salah satu kebanyakan di bengkel kita melakukan pengupgradean dari versi ATPM ini menjadi versi yang Jepang nanti teman-teman bisa ikutin untuk progres pengerjaannya dan ini masih baru banget nih guys kita lihat dulu dalamnya Hai nah ya ini jadi lepas nih masih ada plastik-plastiknya nih guys tuh jadi mobil ini masih baru banget dan sudah kita acak-acakin juga untuk lanjutannya nanti ini hasilnya seperti apa teman-teman jangan lupa dilihat untuk di video akhirnya dan saya minta dukungan kalian juga untuk klik tombol subscribe terlebih dahulu Halo guys kembali di channel YouTube Bion Bodekit nah kali ini saya berada di kota Semarang Oke saat ini saya berada di Tegal Alang berada di Bandung lagi nih saat ini saya berada di kota Makassar dan saat ini saya berada di daerah Jepara ada di Terang selamat menikmati 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 Kita sudah selesai untuk melakukan pengupgradean di proyek rumahan mobil Alphard terbaru ini Dan kita lihat ini sudah kita upgrade menjadi versi yang SC Model Lista Nah kenapa sih banyak banget diganti dengan versi SC Model Lista Salah satunya adalah si pemilik ini, si bapak pengen yang tadi saya bilang di awal Supaya mobilnya itu tidak seperti pasaran karena dia masih mengendarai sendiri Masih demen hobi nyetir, jadi supaya nggak kelihatan mobil apa ya Katanya nggak seperti kelihatan kayak mobil taksi Karena kan mobil taksi juga ada nih kelas-kelas mobil yang versi ATPM Nah dia pengen beda dari yang lain Kalau teman-teman yang memiliki versi Alphard yang tahun 2019 ke atas Ini solusinya untuk melakukan pengupgradean yang menjadikan versi yang tipe tertinggi di kelas mobil Alphard Yaitu SC ataupun versi CBU Dan yang selain itu juga kita pasangin body kit dari keluaran Model Lista Dimana model ini penampilan lebih mewah, lebih cakep, pokoknya lebih sport dan lebih enak dilihat Dan pergantiannya cukup melakukan penggantian bumper, grill Karena grillnya berbeda, kalau misalkan yang versi yang lama itu Dia disini tidak ada grill seperti ini, dia hanya ornamen kruman Kalau yang ini dia lebih lebar dari versi yang ATPM Selain itu juga dia ada kita tambahkan dengan DRL keluaran dari Model Lista Pada saat mobil standby hidup DRL ini akan nyala seperti ini Menyamakan dengan fungsi yang ada di headlamp Dan foglamp cukup kita pindahin dari foglamp yang bumper yang lama Kita pindahin ke yang baru Serta itu juga untuk di bagian sensor parkirnya Kita pindahin dan juga sensor ICS-nya yang ada disini Kita pindahin dan semua pemasangannya juga plug and play Dan yang pasti pemasangan di bengkel Bian Bodikin ini hasilnya selalu rapi dan juga presisi Nah ini ya nomor satunya Jadi kalau untuk melakukan proyek pengerjaan ini Kita selalu untuk melakukan pengerjaannya ini Si pemiliknya pasti minta pasang di rumah Karena yang pasti minta hasilnya yang terbaik Nah oke kita bisa datangin dan kita berada di daerah Bogor guys Jadi kita ada di daerah Lewiliang Di daerah sini kita melakukan pengerjaan penganggretan Nah yang menarik mobil ini sudah diganti juga velgnya Nah ini velgnya cakep banget Teman-teman bisa lihat ini diganti dengan velg yang forget punya Merek dari Korean Fosin Yang dimana ini menggunakan ukurannya ring 20 Dan pakai bannya di 245 per 45 Jadi dan menggunakan merek Yokohama Ini masih enak banget dipakai hari-hari Dan juga ini Ini mantep nih guys velgnya mahal nih Jadi cakep banget memang untuk kelas Untuk velg-velg kayak gini yang forget punya ya Jadi apalagi setelah di upgrade Wah jadi lebih mewah guys Mantap Selain itu juga ini ada body kit modelista Di bagian samping Sudah terpasang juga dengan sempurna Sudah rapi juga Dan yang pasti sudah presisi Ya dari karet-karetnya semua ya Jadi di hal-hal seperti ini nih Di bengkel Bian body kit Selalu kita jaga dari kualitas pengecatan Dan juga dari kualitas instalasi pemasangan Dan selain itu juga Dari semuanya finishing kita harus jagain Nah ini pemasangannya juga di bagian memper belakang Sudah rapi ya Sudah presisi juga Add-on-add-onnya juga semua belakang juga sudah rapi Yuk kita lihat ke belakang Nah kalau untuk di bagian belakang ini Di bagian refektor atau biasa disebut juga mata kucing Kita kasih dengan model yang ada lampu ini Pada saat lampu senja Dia nyala Dan selain itu juga Ini generasi yang Alphard 50 tahun anniversary Jadi ini masih ada emblemnya Dan Menjadikan lebih kemewahan Di bagian belakang kita kasih dengan body kit Seperti ini Jadi ciri khas body kit modelista Ya Dia ada ornament-ornament krumanya Serta di bagian muffler Muffler ini masih aktif dari Standarnya ya Ini masih ada aktif Dan selain itu juga Hasilnya sudah top Marco top Nah bagi teman-teman yang ingin melakukan pengaburan seperti ini Nanti bisa langsung Seperti biasa Hubungi nomor kami yang ada di deskripsi Dan nanti bisa Lihat juga untuk hasil pengerjaan dari Bengkel Bian Body Kit Dan sampai saat ini Sekian dulu guys Untuk proyek rumahan kami kali ini Dan nanti ditunggu juga Untuk proyek-proyek selanjutnya Terima kasih guys Terima kasih 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 telah menonton! Terima kasih telah menonton!